Jaksa senior Jasman Mangandar Panjaitan menyindir JPU yang menahan tanggis saat membacakan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa para daing. Jasman mengatakan hal tersebut tidak biasa dilakukan oleh jaksa yang bertugas. Jasman mengatakan kejadian jaksa menahan tanggis dan bahkan dikuatkan oleh jaksa lainnya itu menjadi perbincangan. Dia heran apa yang ada di pikiran jaksa ketika menangis membaca tuntutan Baradae di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Jasman, tidak ada jaksa yang menangis ketika membaca tuntutan dari seorang terdakwa di dalam persidangan. Ia mendorong agar jaksa yang menangis itu untuk diperiksa. Di sisi lain, Jasman mengakui bahwa di setiap tuntutan biasanya ada intervensi dari atasan. Dia menyebut keputusan tuntutan hukuman terhadap seorang terdakwa kerap tidak hanya berdasarkan independensi jaksa yang bertugas saja, melainkan dari atasan-atasan di Kejagung. Akan tetapi, Jasman mengingatkan bahwa jaksa yang bertugas di persidangan boleh mundur jika tuntutan yang disepakati tidak sesuai dengan hati luraninya. Terima kasih telah menonton!